Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semuanya. Selamat malam. Selamat malam untuk Anda, untuk malam ini. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih. Untuk berikan di perkahwinan saya. Terima kasih. Terima kasih ya, semuanya. Mungkin kemarin yang mewakili, tapi saya ucapkan terima kasih. And, yeah, also, I want to say thanks for your participation and your journey into our class this evening. And after doing our meeting, yeah, we will continue again our study for this evening in ninth meeting. And for today, our topic is about conditional sentence, yeah. And related to conditional sentence will be delivered and presented by your friends, yeah, especially for group three. and group three here consists of three person for Lam Sinar, Baby, and I forget. Yeah, Rizki Ade Putra. Okay, I'm so sorry. Yeah, and Rizki Ade Putra cannot join into our class. So that's why just baby and Lam Sinar must present about your topic for today. I think it's better if you can start your presentation now. Yeah, and here I'll be a host, yeah. And I will share screen for you here. Okay, for you, yeah, group three. It's time to you. Thank you. Okay, good evening, guys. Good evening. Good evening. My name is Baby Aldi. Today, I will bring material about conditional sentence. Conditional sentence atau kalimat pengandaian adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi seperti yang diharapkan. I'm so sorry, baby. I'm so sorry, yeah. Actually, in model, I'll try to use Indonesian language, yeah, in deliver and explaining about our material. But for you, yeah, for group three, must use English language in delivering your material. But if you don't, if you cannot, yeah, speak finely, yeah, in English, you can mix together, yeah. So that's why just in written here in Indonesia, but in your spoken, you must speak in English. Oke, baby. Jadi, maksud saya, di modul kan memang saya tuliskan dalam bahasa Indonesia, tapi di presentasi tetap harus menggunakan bahasa Inggris, ya. Meskipun di PowerPoint ini kamu gunakan bahasa Indonesia, tapi tetap menjelaskannya harus menggunakan bahasa Inggris. Jika tidak memungkinkan untuk berbicara bahasa Inggris full, kamu boleh mengkombinasikannya, ya, baby, ya. Oke. Oke, thank you. Ya, you can start it. Conditional sentence atau kalimat kekandayan adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi atau maybe happen in the future or maybe not happen as what as we expected. Conditional sentence terdiri dari dua kausa. The first one is main clause atau induk kalimat. And the second one is if clause. Letak main clause biasanya di depan maupun di belakang. And for if clause, perbedaan letak ini tidak mempengaruhi arti. Satu conditional sentence type zero. Tipe ini biasanya disebut sebagai zero conditional sentence. Tipe kalimat ini digunakan ketika hasil or the consequences of the condition may happen and memaparkan sebuah kebenaran atau general truth dan fakta imeah. Kalimat ini biasanya berbentuk present tense dengan rumus if plus simple present plus simple present. For the example, the first one, if you burn paper, it become ash. The second one, if I feel sick, if I eat too much. The third one, if you don't brush your teeth, you get cavities. For when you, when people smoke cigarettes, their health suffers. Okay, the second type is conditional sentence type one. First conditional tense merupakan bentuk kalimat pengandaian yang digunakan atau konsekuensi maybe will be happen in the future. Hal ini terjadi karena masih ada kondisi yang realistik atau masuk akal to be happen. Maka dari itu, bentuk kalimat dari conditional sentence type pertama ini memiliki bentuk kalimat simple future alias kalimat yang may be happen in the future. Rumus dari kalimat ini adalah if plus simple present, simple future, will, or imperative. And for the example is, if I meet him, I will introduce myself. I will cook dinner tonight if you clean the house. If you rest, you will feel better. If you set your mind to a goal, you will eventually achieve it. If it rains, I will stay at home. If he gives her chocolate, she will be happy. If it doesn't rain, we will go to the library. The third type is conditional tense type 2. Second conditional tense is a word type of pengandaian yang digunakan ketika hasil konsekuensi only have a hope to be happen walaupun kemungkinannya sangat hasil. A little, a very little happen. Jika bisa dikatakan kalau kalimat pengandaian tipe kedua ini belum tentu terjadi, namun bisa juga menjadi kenyataan. Rumus yang digunakan ialah if plus simple past or were, would, would, might, plus bad infinitif. Penggunaan word might berfungsi untuk explain how big is the condition may be happen. Contohnya, if I inherited a billion dollars, I would travel to the moon. If I own a zoo, I might let people interact with the animals more. If I were you, I would continue my study. If I had time, I would go with you. If she meet her mother, she will be very happy. If it rains tomorrow, I would sleep all day. If I were you, I would tell him the truth. About the second, about the third part, it's going to continue to read by Lansina. Thank you, Miss. Thank you, baby. Now, I want Lansinar dengan Lansinar berdekatan, ya? Ya, Miss. Kalau berdekatan, boleh salah satu dimatikan speakernya atau pakai headset satunya, jadi supaya suaranya tidak tertabrakan. Baik, Miss. Ya. Now, I read material, next material, number three, conditional sentence type three. Third, conditional sentence, merupakan sebuah kalimat pengendayan ketika sebuah kondisi tidak mungkin terwujud sama sekali. Bisa digambarkan karena kondisi sangat mustahil atau hanya mimpi atau imajinasi. Dalam tipik pengendayan yang type three bentuk kalimat menggunakan pass perfect yang dilengkapi dengan modal auxiliari seperti world, cold, and short. Rumus yang digunakan adalah if plus pass perfect world, short, cold, my, plus half plus pass participle, and the example, if you had remembered to invite me, I would have attended your party. The next, we might have gone to South America. If she had not been pregnant, if you had told me you needed a ride, I would have let her liar. The next, if I had cleaned the house, I could have gone to the office. If she hadn't taken the course, she wouldn't have gotten the scholarship. If I had looked at the car, the tip wouldn't have stolen my car. If I looked at the car, the tip wouldn't have stolen my car. Tips conditional sentence. Tips mengerjakan rumus di atas memang terlalu panjang. Untuk itu kita harus mampu membuatnya simple. Kuncinya, pada clause pertama, ingat saja if, and kata kerja. Pada clause second, ingat saja modal-nya. Lihat soal dan ingat ketentuan di bawah ini adalah bentuk ringkas dari pola di atas. Number one, jika ada if and part one, atau is, arm, are, maka jawabnya will. Or, jika ada if dan will, maka jawabannya pop one, atau is, arm, are. The second, jika ada if and part two, or where, maka jawabannya would. Or, jika ada if and would, maka jawabannya pop two, or where. The next, jika ada if and had, maka jawabannya would have plus pop three, or jika ada if and would have, maka jawabannya had plus pop three. Thank you, miss. Thank you, guys. Okay, thank you. Maybe you want to make examples in the question of TOEFL. Baby and Ram Sina. Yes, miss. Yeah, I think it's better if you make your examples, your own examples. So, that's why your friend can understand about how easily to understand and to answer the TOEFL test related to the conditional sentence. Thank you. Welcome, miss. Okay, baby, you want to say something, baby? Example from you, baby? Okay, miss, I'm going to give an example for the conditional sentence type zero. If I will, I'll try to write it in PowerPoint, so that's what your friend can see, yeah, directly. Wait, yeah, baby. Oh, sorry, sorry. Okay, yeah, baby. Okay, I'm going to give an example for the conditional sentence type two. Yeah, this is the example of type two, yeah. Yeah, if you find a sentence like this one, yeah, as we know that in a sentence, in a conditional sentence, there is a if close and then men close. Yeah, yeah. Yeah, like the Lamsinar said about the some tips and tricks, yeah, about how to answer easily in TOEFL test related to the conditional sentence. If you find the word if, and then use verb two or were, so you must look for the answer related to the word in past or future. Okay, so that's why we can say that this is for type two. Okay, you see what I mean? Tadi kan Lamsinar udah bilang, ada beberapa tips dan trik, gitu ya? Nah, ini tadi ada beberapa tips dan trik, jadi supaya nanti mengerjakan soal TOEFL itu gampang. Tips-nya apa? Nah, tips yang pertama, kan kita tahu nih, di dalam conditional sentence tetap dia ada dua close-nya. Ada namanya if close, ada namanya main close. Main close itu adalah kalimat, if close itu adalah close-nya yang diikuti oleh if, yaitu berupa anak kalimat. Nah, ketika kamu menemukan kata if nantinya, dan diikuti oleh vupuan, maka kamu wajib mencari jawaban yang diikuti oleh will. Karena ini adalah tipe yang pertama. Tipe pertama itu adalah suatu kalimat pengandaian yang bisa kalian jabarkan jika kalian ingin berandai-andai, di mana hal yang kalian andaikan itu akan kemungkinan terjadi di masa yang akan datang jika syaratnya terpenuhi. Kalau kalian mengandaikan sekarang, otomatis kan apa yang kalian andaikan itu, apa yang kalian inginkan itu akan mungkin atau tidak terjadi di masa yang akan datang. Makanya temannya adalah future. Bentuknya adalah present, menggunakan kata kerja pertama, dan dia diikuti oleh present future. Maka present future adalah menggunakan auxiliary will. Nah, sama halnya dengan yang tipe kedua, type two. Jika kalian menemukan nantinya if, yang diikuti oleh kata kerja bentuk kedua, atau verb to, atau mungkin were. Jika tidak ada kata kerja, biasanya dia digantikan were. Were ini untuk semua subjek. Memang miss, di dalam past itu kan ada dua, ada was, ada were. Tapi, untuk conditional sentence, semua subjek, mau subjeknya she, he, it, they, you, semuanya pakai were. Itulah dia kalau di conditional sentence. Bisa dipahami? Meskipun dia subjeknya nanti she, tetap dia nanti kalau tidak ada verb-nya, maka kamu harus gantikan dia were untuk di tipe keduanya. Nah, kalau dia di if close nanti verb itu bentuknya, atau were, maka cari di main close-nya adalah menggunakan past future. Past future berarti will tadi di past ten-kan. Past ten menjadi apa? Menjadi would. Maka dia turun satu tingkat, tenses-nya. Gitu caranya. Atau, jika di soal nanti ada kata if, ada kata would, maka carilah nanti jawabannya di if close. Berarti menggunakan verb to, atau were, kebalikannya. Dan untuk yang ketiga, tipe ketiga, jika kalian menemukan ada kata if dengan had, maka cari jawabannya berarti dia past future perfect. Future-nya dipastikan will tadi menjadi would. Perfect-nya apa, miss? Perfect-nya tadi adalah have plus verb three. Dari mana tahu? Karena ini dia temannya had. Nah, kemudian apa perbedaannya? Verb one, verb two, eh. Type one, type two, type three, miss. Oke, saya kasih penjelasan singkat. Jika type one ini adalah untuk menjelaskan, memaparkan pengandaian kalian yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, jika syaratnya terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, pengandaian yang kalian buat namun itu tidak sesuai atau bertentangan dengan keadaan yang ada pada diri kalian. Tapi waktunya sekarang. Nah, inilah dia, tipe yang kedua. Oke. Kalau type yang ketiga bagaimana, miss? Tipe yang ketiga ini adalah sebuah kalimat pengandaian yang bisa kalian gunakan ketika kalian ingin membuat kalimat pengandaian yang kalian andai-andaikan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri kalian, tapi yang kalian andai-andaikan masanya sudah lewat. Contohnya gimana maksudnya, miss? Contohnya misalnya si Yamin. Si Yamin dia dulunya sebelum masuk penusa, ketika baru tamat SMA, dia punya keinginan. Aku nanti kalau misalnya tamat, aku mau jadi dokter lah. Itu keinginan si Yamin. Tapi nyatanya si Yamin tidak jadi dokter. Terus dia sekarang cerita sama kita. Seandainya aku jadi dokter, aku sudah bekerja di rumah sakit. Nah, itu kalau pengandaian Yamin berikan. Tipe yang kemana? Termasuk tipe yang ketiga. Karena apa? Karena pengandaian si Yamin itu sudah lewat. Dan itu tidak sesuai atau bertentangan dengan fakta yang ada pada diri Yamin. Bisa dibedakan ya. Tapi kalau yang tipe kedua, dia memang bertentangan. Dia memang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Tetapi masanya sekarang. Contohnya apa, miss? Contohnya si Yamin cerita sama kita. Seandainya aku punya mobil pribadi. Aku akan berkeliling kota Medan setiap hari, kata Yamin. Nyatanya Yamin tidak punya mobil pribadi. Dia ngomong sekarang. Itu tipe yang kedua. Paham ya? Tapi nanti kalau disoalkan, tidak mungkin ditanya. Ini maksudnya apa? Konteksnya apa? Tidak gitu. Palingan kalau disoalkan TOEFL, hanya bagaimana tips dan trik. Jika disajikan, dia ada empat pilihan. Cari pilihan yang paling benar. Kamu sesuaikan dengan konteks yang ada. Kamu sesuaikan dengan apa yang disajikan di soal. Kalau temunya will, apa kawannya? Kalau temuanmu nanti would, apa temannya? Kalau temuanmu nanti head plus vote three, apa temannya? Nah, inilah dia. Gitu saja kalau disoalkan. Atau nanti kalau misalnya disoalkan satu kalimat. Ada beberapa soal nanti saya buat seperti itu di tax. Nanti kamu caranya adalah cari yang salah, yang harus dibenarkan. Kecuali yang titik-titik. Kalau yang titik-titik nanti berarti cari yang paling benar. Tapi kalau dia nanti semua satu full kalimat, nanti cari yang salah katanya. Yang mengharuskan itu untuk dilakukan pembenaran. Jadi tips menjawab kondisional sentence nanti seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa Anda mendapatkan poin apa yang saya katakan? Dalam sinar dan bayi? Iya. Oke, terima kasih. Kalau begitu saya mau baby dan lam sinar coba dari tax yang saya share. Satu contoh baby yang menjawab, satu contoh lam sinar yang menjawab. Kita buka tax yang diberikan. Kita lihat contoh langsung ya. Coba baby untuk menjelaskan seharusnya ini apa jawabannya. Sesuaikan dengan tips dan trik yang kamu berikan tadi ya baby. Untuk yang nomor satu. Thank you. If he were here, I would advise him not to enter the room without permission. The answer is what advice. Because it has word, then kita harus naikkan. Kan tadi kan katanya harus pakai will ya. Terus karena dia ada word di sana, karena ini tepi yang kedua, maka tensesnya itu dinaikkan satu tingkat. Makanya dia jawabannya harus pakai word. Iya, good. Thank you baby. Ya, bagus, excellent. Ya, tepat ya. Jawaban dan penjelasannya tepat. Ini adalah termasuk tipe yang kedua. Di mana tipe kedua adalah tadi menggunakan word to. Kalau tidak ada word-nya, maka digantikan oleh to be. To be-nya adalah word. Dan jika bentuknya seperti ini, tipe kedua berarti temannya adalah yang bentuknya past-future. Turunkan dia satu tingkat dari will menjadi would. Maka jawabannya adalah yang would advise. Gitu saja. Oke? Oke, the next question. From Lansinar ya. Oke, Lansinar saya pilihkan kamu yang ini. Nah, ini bentuk yang seperti ini berarti cari kata yang harus dilakukan perbaikan. Cari yang salah. Kalau bentuk seperti ini berarti cari yang salah. Kalau bentuk yang titik-titik berarti cari yang paling benar. Oke, Lansinar. Coba ini jabarkan, baca dulu, lalu dijawab dan dijelaskan mengapa kamu pilih jawaban itu. Yes, miss. If the goal had jumped up, he will have caught the ball. The answer? Goalie, miss? Goalie? Is that correct or wrong? If the answer is goalie? Benar atau salah kalau jawabannya goalie? Jika goalie rompat, kita... Kalau trik di dalam soal, enggak usah kamu artikan. Langsung aja ke kata kerja. Tap, 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 cepat. Karena ini topel-topel itu kita harus cepat menjawab. Enggak usah ditransit satu per satu. Nanti habis dua perut kamu. Langsung kamu cari Lansinar ke kata kerjanya. Oke. Kata kerja yang ada if close. Ini kan yang ada if close. Nah, yang ada if close, ini bentuknya adalah head jumped. Kalau head jumped, head plus the tree. Berarti tipe yang berapa tadi? Satu, dua, atau tiga? Tiga. Tiga. Kalau dia tipe ketiga, berarti temannya apa? Will have plus verb three. Ya, past, future, perfect. Berarti would plus have plus verb three. Kita lihat, disini ada he will have caught the ball. Apakah ini sudah benar dan sesuai untuk di if close-nya? Yang malah yang tidak sesuai, yang membutuhkan perbaikan, itulah jawabannya. Yang mana yang tidak sesuai? Apakah if? Yang tidak sesuai? Apakah si goalie-nya tidak sesuai? Apakah si jumped? Apakah si will have caught? Yang mana yang tidak sesuai? Jump. Jump. Harusnya jump menjadi apa? Jump. Kalau itu harus terjadi perbaikan, kira-kira harus diperbaikin jadi apa? Jumping ya, Miss. Sorry, Miss. Jumping, verb three ya. Jump, jump. Jump. Berarti ini tetap, ini benar. Kalau jumping itu, itu sudah bentuk jiren atau bentuk kontinu. Berarti jawabannya bukan jumping. Bukan jump. Kalau if, if ini tidak ada masalah. If-nya sudah benar. Goalie, ini tidak masalah karena ini subjek. Yang menjadi masalah adalah will have caught. Kenapa, Miss? Karena ini had as verb three. Ini adalah tipe ketiga, di mana temannya adalah seharusnya. Would have caught. Yang harus dilakukan perbaikan adalah kata will-nya. Will diganti jadi would gitu ya, Miss? Benar, karena ini tipenya tipe ketiga. Tipe ketiga adalah bentuknya past, future, perfect. Jadi ini will-nya harus dipaskan menjadi will. After that, have close code. Code ini adalah bentuk ketiga dari catch. Bisa dipahami? Nah, jadi kalau jenis bentuk soal yang saya ajukan untuk tadi, yang berisi rumpang ini, ini cari jawaban yang paling tepat. Tapi kalau dia bentuk yang saya berikan kepada silam sinar, di mana satu full sentence ini, kamu pilih jawaban yang dia salah. Di mana ada perbaikan di dalam soal tersebut. Tapi kalau di TOEFL nanti enggak gini, nanti dia digaris bawahin. Contohnya misalnya IF, garis bawah A. GOALIE, garis bawah B. JAM, garis bawah C. Will have caught, garis bawah D. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Karena saya membuatnya gini.